Halo teman-teman, jumpa kembali Kali ini aku mau share gimana cara membuat es krim sendiri Aku membuat es krim dari susu Cara membuat es krim yang mudah dan simple Jadi aku yakin kalian juga bisa membuatnya di rumah Penasaran? Tonton videonya sampai selesai ya Disini ada 3 telur yang nanti kita ambil kuningnya saja Lalu ada 160 gram gula halus 800 ml susu cair 27 gram susu bubuk 3 sendok makan sirup Disini aku pakai yang rasa koko pandan Lalu 30 gram maizena Koko chip secukupnya Dan 1.4 sendok teh garam Langkah pertama, mixer kuning telur dan gula halusnya Mixer hingga mengembang dan pucat ya teman-teman Kemudian hangatkan susu cair Cukup hangat saja ya teman-teman Tidak perlu sampai mendidih Jika susu sudah hangat Tuang susu sedikit demi sedikit ke adonan Lalu aduk hingga tercampur rata Resep es krim rumahan ini Hasilnya dijamin lembut banget Jika sudah tercampur dengan sempurna Masukkan adonan ke dalam sisa susu tadi Kemudian tambahkan garam Maizena Dan susu bubuk Kemudian masak hingga mengental dan mendidih Disini gunakan api kecil saja ya teman-teman Aduk-aduk terus supaya tidak gosong Cara membuat es krim dari susu dan tanpa SD ini Aku buat dalam waktu yang singkat Lamanya hanya ketika kita mendinginkannya di freezer Jadi kalian bisa banget membuatnya di hari libur kalian Jika sudah mengental dan mendidih Diamkan sebentar hingga adonan dingin Setelah adonannya dingin Pindahkan ke wadah lain dan simpan di freezer Kurang lebih 3-4 jam Atau hingga adonan membeku Supaya adonan cepat membeku Kalian bisa menggunakan suhu yang paling rendah ya teman-teman Setelah adonan membeku Keruk menggunakan sendok hingga habis Resep es krim lembut ini Dijamin anak-anak akan menyukainya Kemudian adonannya kita mixer lagi Hingga mengembang Jika sudah mengembang Ambil sebagian adonan ke wadah lain Untuk diberi sirup koko pandan Disini aku pakai sirup 3 sendok makan saja Kalau kalian lebih suka yang manis Kalian bisa menambahkannya Aduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman Setelah semuanya siap Kalian bisa memasukkannya ke wadah Diberi cok tip Kemudian ditutup Simpan di freezer selama 12 jam Atau sampai es krim membeku Dan ini dia Es krim koko pandannya Sudah jadi Reset es krim sederhana ini Bisa kalian coba ya teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa subscribe channel ini ya Berikan like Dan isikan saran komentar Dan pertanyaan kalian Di kolom komentar Lalu Share video ini Di semua sosial media kalian ya Terima kasih See you See you Sampai jumpa